Patok perbatasan di ujung timur Papua ternyata dijaga oleh imigran dari Papua, Nugini. Kecintaan mereka terhadap bangsa inilah yang membuat para imigran bertahan hidup di kawasan terpencil yang sangat susah diakses dan minim segala fasilitas. Pemirsa, berikut penelusuran redaksi kontroversi ke perbatasan paling timur Indonesia dalam ekspedisi Merah Putih. Tugu perbatasan Indonesia-Papua Nugini di distrik Sota, Kabupaten Merah Oke, Papua ini berdiri megah. Namun tak semua patok perbatasan dibangun sekokoh ini. Redaksi kontroversi menelusuri desa Rawa Biru. Letaknya 60 km dari pusat kota Merah Oke, yang merupakan kawasan paling timur Papua atau berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Untuk mencapai desa ini harus melalui sebuah jembatan kayu yang rusak, satu-satunya akses yang bisa dilalui kendaraan roda dua. Sebenarnya, pembangunan jembatan ini masuk dalam program pemerintah setempat, namun belum ada kelanjutan sampai hari ini. Pembangunannya mangkrak di tengah jalan. Pondasi yang tertanam tidak berujung pada pembangunan jembatan. Inilah yang menjadikan Rawa Biru terisolir. Kendaraan roda empat yang bisa masuk ke sini hanyalah roda empat besar yang biasa digunakan untuk off-road. Caranya adalah dengan melewati sungai yang ada di pinggir jembatan kayu. Jalan menuju Rawa Biru berjarak 24 km dari jalan utama Transpapua. Sebuah proyek sepanjang 500 km yang tidak pernah selesai dikerjakan. Karena itu, untuk menuju Rawa Biru perjalanannya cukup berat. Daratan yang dikelilingi Rawa ini sangat rawan banjir di musim hujan yang mengakibatkan jalanan menjadi licin dan berlumpur. Padahal, Rawa Biru adalah salah satu daerah yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke. Rawa Biru sendiri adalah kawasan vital bagi Merauke karena menjadi sumber air minum. Air Rawa diolah menjadi sumber air minum dan dialirkan melalui instalasi-instalasi untuk diolah kembali di kota. Meski vital, suku Kanum yang menghuni Rawa Biru hidupnya jauh dari sejahtera. Sebagian besar warga masih hidup dengan cara berburu dan meramu. Tak heran, ada saja rumah yang ditemukan kosong karena ditinggal berburu oleh pemiliknya. Sebaliknya, tak susah menemukan bifak di tengah hutan atau di pinggir jalan. Bifak-bifak ini adalah tempat tinggal sementara bagi suku Kanum selama mereka pergi berburu dan mengumpulkan makanan. Redaksi kontroversi menelusuri lebih dalam, tepatnya di RT3 atau di lokasi patok perbatasan Dusun Yakyu. Perbatasan menyeberangi Rawa memakan waktu selama 3 jam dengan menggunakan perahu kole-kole. Diawali dengan menembus rimpunya ilalang yang memenuhi pinggir Rawa, membuat kole-kole harus didayung dengan tenaga ekstra dan cekatan. Setelah satu jam perjalanan, baru terlihat bentangan Rawa yang bersih dan jernih. Perjalanan pun bisa lebih cepat karena perahu melaju tanpa halangan. Namun tak lama setelah itu, kole-kole kembali terhalang oleh hutan Rawa yang dipenuhi kayu bus yang berasal dari sejenis pohon yang kulitnya dimanfaatkan warga untuk membuat rumah tradisional. Pemandangan hutan Rawa yang sangat indah menjadi satu-satunya hiburan dari rangkaian perjalanan di Rawa yang sangat melelahkan. Setibanya di pemberhentian kole-kole, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh satu jam di tengah hutan yang masih sangat alami. Setelah naik kole-kole untuk kedua kalinya, barulah kami tiba di Yakyu. Masyarakat Yakyu adalah imigran dari Papua Nugini. Mereka berimigrasi dari negara asalnya ke Rawa Biru sejak tahun 2011. Secara hukum, status mereka belum WNI karena masih dalam proses pemberian keluarga negaraan. Namun secara administrasi, kelompok masyarakat ini telah masuk dalam RT3 Desa Rawa Biru mendorong mereka secara sukarela untuk pindah ke Merauke. Namun bisa ditebak, kehidupannya pun jauh dari kata layak. Yang disebut rumah, hanyalah berwujud tiang kayu tanpa dinding dan beratapkan kulit kayu. Rasa nasionalisme kepada NKRI perlahan dipupuk oleh para imigran ini. Salah satunya adalah menjadi sukarelawan penjaga patok perbatasan karena pos perbatasan yang dijaga oleh prajurit TNI berada jauh di Rawa Biru. Karena kanannya subur di sini. Subur, terus ini lagi. Ada patok ini. Dari sana kan datang dong tinggal di sini, kita yang ngantar antar dorong sampai patok sana. Berarti ingin menjaga patok ini? Ya, menjaga patok ini. Tidak ada satupun warga di Sun Yakyu yang mengenyam pendidikan. Karena sarana pendidikan dan kesehatan berada di Desa Rawa Biru yang aksesnya adalah dengan berjalan kaki dilanjutkan dengan dua kali naik perahu kole-kole. Aktivitas belajar mengajar di sekolah pun tidak selalu ada sepanjang tahun. Sekolah sering diliburkan beberapa minggu karena tidak ada pengajar. Rumah dinas bagi guru seringkali kosong karena ditinggal penghuninya pergi ke kota Merauke. Tetapi kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun 90-an, justru gurunya itu lebih aktif pada tahun 90-an itu. Sekarang rumah guru kita sudah siapkan. Kalau saya lihat memang saya bilang kurang aktif ya. Persoalannya bukan saja dia malas atau apa, tapi mungkin ya banyak faktor yang menjadi kendala bagi mereka ya. Terisolirnya Rawa Biru menimbulkan tanda tanya. Mengapa daerah ini seolah tidak terjamah bantuan? Padahal pemerintah daerah menguncurkan bantuan kesejahteraan sebesar 1 miliar rupiah per tahun untuk setiap desa. Bantuan meliputi program pembangunan dan pemberdayaan seperti PNPM Mandiri serta pembagian uang kontan langsung kepada warga. Ini belum termasuk bantuan pangan berupa bahan kebutuhan pokok. Namun bantuan tanpa pengawasan dan pendampingan justru membuat masyarakat tidak produktif. Mereka malah menjadi malas bekerja dan terus bergantung pada bantuan. Satu-satunya warung di Rawa Biru adalah milik kepala kampung. Pemerintah daerah pun baru mengagendakan pembenahan infrastruktur sebagai salah satu langkah awal agar akses menuju perbatasan menjadi lebih mudah. Kedepan pendampingan ini akan kita tingkatkan. Tadinya pendampingan ini kita mendesainnya dan sudah dilaksanakan, integrated dilakukan, terpadu dilakukan. Baik TNI yang ada di perbatasan, kita melakukan koordinasi yang baik. Untuk kalau tenaga guru kosong, TNI bakal mengajar di perbatasan. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengubar janji tanpa diikuti langkah-langkah nyata. Jangan sampai miliaran rupiah bantuan yang mengalir ke desa hanya mensejahterakan masyarakat dalam bentuk laporan-laporan tertulis. Keseriusan pemerintah dalam membenahi kehidupan masyarakat di perbatasan sangat diperlukan, mengingat kecintaan masyarakat terhadap bangsa ini. Rufianta Nugroho Ibn Hakim, Merauke, Papua Alternatif pengiriman sepeda motor dengan kereta api kini banyak menjadi pilihan warga yang akan mudik ke kampung halaman. Ikuti pengalaman Bang Jack mengirimkan motor sebelum mudik sesaat lagi.